Tim Cyber Polda Jambi menangkap pelaku pemerasan wanita dengan modus VCS. Pelaku menjalankan aksinya dengan mengaku sebagai anggota polisi agar dapat mengait wanita yang menjadi targetnya di media sosial. Tim Subdit 5 Cyber Krim di Tres Krimsus Polda Jambi menangkap Ali Imran Harahap, pelaku pemerasan yang mengaku sebagai anggota kepolisian kepada seorang ibu rumah tangga. Kejadian ini bermula saat pelaku dan korban berkenalan di media sosial Facebook yang mana pelaku berpura-pura sebagai anggota pola reaktif, kemudian pelaku meminta korban untuk melakukan video call tanpa busana. Setelah aksi tersebut dilakukan, pelaku langsung merekam aksi tersebut dan mengancam korban agar dapat mentransfer sejumlah uang. Dan jika uang tersebut tidak diberikan, maka pelaku akan menyebarkan video tersebut. Kasus update 5 Cyber Krim di Tres Krimsus Polda Jambi Kompol Andi Purwanto mengatakan, aksi ini terungkap setelah korban melaporkan kejadian tersebut ke petugas kepolisian, di mana awalnya korban yang ketakutan kemudian mengirimkan uang kepada pelaku sebesar 6 juta rupiah. Namun pelaku kemudian meminta lagi sebesar 10 juta rupiah dan merasa diperas korban kemudian melaporkan kasus ini ke Polda Jambi. Dan modus yang bersangkutan melakukan chat melalui Facebook, berusaha berkenalan dengan korban, kemudian berkomunikasi dan mengirimkan foto-foto yang melanggar kesusilaan. Setelah mengirimkan foto tersebut, kemudian pelaku melakukan pengancaman, pemerasan. Karena pelaku mengakui, awalnya mengakui sebagai seorang anggota polri, pangkat beribda. Kemudian pelaku melakukan pengancaman apabila korban tidak mengirimkan uang yang diinginkan sejumlah dari pelaku. Sampai saat ini korban mengalami kerugian 6 juta, karena foto-foto korban yang diancam akan disebarkan ke keluarga. Pelaku sendiri disangkakan dengan Pasal 45 Ayat 4, Junto Pasal 27 Ayat 4, Junto Pasal 51 Ayat 1, Junto Pasal 35. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dimas Jek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!